hai oke ini adalah smartwatch Oleg smartwatch Owe W2 yang habis aku unboxing untuk channelnya YouTube tagi bergajah ya kalian bisa lihat secara langsung ya seperti ini notifikasinya udah kelihatan tuh 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 oh iya tadi grup bisnis WhatsAppnya juga bisa jadi Oleg Owe W2 ini spesifikasinya terdiri dari jam ini jam terus kalian dapet jam ini kemudian kalian dapetin chargernya seperti ini chargernya magnet kayak gini terus udah sih teman dua itu doang terus untuk spesifikasinya aku liatin di sini ya Oleg smartwatch Owe W2 ini mobile Owe W2 black IPS terus materialnya dia pakai zinc alloy silikon dan untuk waterproofnya level napp67 kalau orang bilang hanya bisa sampai satu meter dan setengah jam kalau nggak salah jangan dipakai buat berenang saran saya jangan ya terus ini baterai kapasitinya 200 am 200 miliampere bisa tahan 15 hari untuk standby nah mantep kan dan ini biasa iPhone juga bisa ini PT Oase teknologi Asia Nah kalau kalian mau ngomper ingin ini pertama kali yang bisa kalian lakukan adalah kalian bukain jamnya terus kalian bisa masuk di pengaturan kalian bisa masuk di pengaturan aja nah nih di sini nih ada barcode kalian nge-scan barcode nah nih atau ketik Smartime Pro nanti ini kalau ketik Smartime Pro di toko di toko di Play Store kalian udah langsung muncul kayak gini ini tinggal kalian install aja nah prosesnya untuk instalasi ini hanya cukup mengkonekkan disini kita buka di bagian sini ini kita buka kemudian nanti muncul Oleg Owe W2 tinggal dikonekin hanya sesimpel itu tapi bluetoothnya juga harusnya ini belutnya dinyalain ya dan ini standar-standar yang biasa ada untuk notifikasinya juga kalian bisa set di sini dia juga ada anti-loss juga ya dia juga ada anti-loss keren juga di sini ada anti-loss terus ada notifikasinya juga bisa kalian set Hai pemberitahuan pesan ya ada notifikasi ada SMS Facebook WhatsApp WhatsAppnya pun ada WhatsApp bisnis juga loh nih nih order nih ada WhatsApp bisnis juga bisa jadi lengkap banget sih masalah Instagram Gmail tapi terserah kalian ada yang mau kalian aktifin tahu nggak itu terserah kalian terus di sini juga untuk kesehatan juga lumayannya ada detak jantung tekanan darah tadi juga sudah di-set udah dicoba tekanan darah tadi aku nyoba tenganan darah karena tadi tanganku gede juga bisa terus ini untuk saturasi oksigen juga bisa untuk tidur untuk untuk olahraga bisa Nah untuk olahraga ini aku cobain ya aku tunjukin untuk olahraga ini bisa apa aja Nah di sini untuk lari berjalan treadmill bersepeda sepeda yoga bola basket sepepak bola bulu tangkis Nah di sini jadi kalian bisa tahu ya di sini nggak ada renang ya di sini jadi jangan dipakai untuk renang kurang lebih seperti itu tuh mantap nih olahnya keren ya Hai strapnya banyak dijual di mana-mana nih dan modelnya kalau kalian bisa tahu tuh tuh menghubungkan GPS menghubungkan GPS jatuh Oh ya tadi harus dibolak-balik ya harus dibolak-balik gitu karena untuk anu apa namanya nih set ini nah untuk pengoperasiannya pertama kalian bisa kalian lakukan itu disini pertama ini ada tombol disini ini bisa untuk menyalakan terus untuk di layarnya sendiri bisa geser kanan untuk menggunakan aplikasi standar yang ada di layar ini bisa untuk kamera juga buat moto juga bisa buat moto buat musik juga bisa disini terus ini untuk cuaca yang cuaca ini terkonek harus terkonek internet jadi handphone kalian terus dari bawah ke atas nah coba back dulu bawah ke atas tuh bahwa ke atasnya dalam menu dan menunya ini bisa kalian set temanya bisa kalian set ini tema model saat dua ya tadi ya ini ini model satu nah ini ada dari pojok kiri geser ke kanan kiri geser ke kanan ini untuk back satu kali kalau yang ini langsung ke depan nah kalau itu baik satu kali tuh nah ini baik kalian misalkan gini ya terus buka misalkan musik atau pengaturan yang lain atau cuaca atau kamera nah tuh notifikasinya kita tinggal back kembali ke sini nah kayak gitu itu fungsinya yang dari kiri ke back lagi tuh muncul jadi ini benar-benar keren banget ya untuk smartwatch Oleg ini harga 500 ribu udah fungsinya juga mantep banget walaupun ini masih belum bisa dipakai untuk pun banyak banget tuh bisa membuka notifikasi WhatsApp tuh kali juga bisa langsung hapus dari sini kok ini semua-semua ini bisa dihapus dari sini baik teman-teman semuanya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh